Intro Menyambut peringatan hari Ibu 22 Desember 2020, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Kota Sibolga menggelar rapi tes gratis bagi kaum perempuan. Kegiatan yang dilaksanakan Rabu pagi 16 Desember di gedung PKK Kota Sibolga tersebut merujuk isi surat kemendakri kepada kepala daerah untuk melaksanakan rapi tes gratis bagi kaum perempuan untuk menyambut hari Ibu. Di setelah kegiatan tersebut, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sibolga, Doharta Huta Barat, menyampaikan rapi tes itu ditujukan kepada seluruh pengurus PKK Kota Sibolga dari tingkat kecamatan hingga kelurahan beserta seluruh kader PKK Kota Sibolga sebanyak 130 orang. Sehingga dengan dilaksanakannya, kegiatan itu seluruh kader dapat mengetahui kesehatannya, terutama menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2021. Baik, terima kasih. Sesuai dengan surat dari Kementerian Kepresidenan untuk tunjukkan Menteri Dalam Negeri mengadakan tunjukkan kepada wali kota, bupati, dan seluruh yang ada di Indonesia, khususnya kota Sibolga, kita mendapat petunjuk dari Bapak Wali Kota yang akan dilaksanakan dalam rangka hari Ibu. Akan mengadakan rapi tes gratis yang akan disponsori oleh PKK yang ada di daerah masing-masing. Maka kami Kota Sibolga melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan petunjuk Kepala Wali Kota dengan surat dari Kementerian Kri. Dan kami melaksanakan rapi tes ini secara gratis kepada seluruh pengurus PKK Kota Sibolga dan juga PKK Kesehatan dan Kelurahan. Dan beserta kader-kader yang ada di Kota Sibolga. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh masyarakat dapat menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi aturan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Liputan Rizky Ramadhan, Ersa Asneli, N2STV, memberitakan. Terima kasih telah menonton!